Halo guys, balik lagi di channel aku Alifadini Hari ini aku bakalan review Ciput Nah disini ada macam-macam Ciput Yang pertama ada Ciput Ninja, Ciput Antap, Ciput Bando Dan aku bakal kasih tips ke kalian, tutorial pake Ciput Ninja Agar lebih bagus dan lebih rapi Oke guys, check it out Oke guys, ini review pertama, aku pake Ciput Ninja Ini Ciput Ninja yang biasa, bukan anti-anten ya Jadi buat kalian yang ngerasa badannya kurus dan tidak merasa giginya Eh, pipinya apa giginya ya Pipinya cabi, jadi ini pas banget Dipake sehari-hari Sebenernya aku, tunjuk aja ya guys Aku kurang pede sih pake kayak gini Diliatin ke orang tuh kayak bulet Kayak cilok dan Pane aja gitu loh, liat diri sendiri Ciput aja gini Dan itu kayak bulet gitu Oke guys, aku bakalan kasih tips ke kalian Biar nampaknya nanti pas pake kerudung bagus Elegan dan rapi Aku bakalan pake scrunchy dulu Biar agak bervolume gitu guys Wait Oke guys, nih aku udah pake scrunchy Biar agak bervolume dan tidak terlalu bulat Dan nanti jatohnya bakalan bagus guys Jadi untuk detail dari Ciput Ninja ini Itu adalah Dia itu pake kacing di belakang Aku punya dua Jadi Ini yang warna hitam Jadi dia tuh ada kancing Ini gak terlalu ya Ada kancing dua Nih Kayak gini guys Ini juga sama Pake kancing Ini kayak gini Jadi Kelebihan yang pake kancing itu adalah Dia gak akan kecepit Biasanya kan kalo ada rambut yang belum keikat gitu kan Kalo katanya tuh sakit banget guys Jadi Menurut aku yang kancing ini sangat recommended Makanya aku review nomor satu Ini menurut aku yang paling nyaman sih Oke nanti aku bakal review lagi Apa yang akan jadi favorit aku Dan ini tuh guys Nah Kelebihan Ciput Ninja itu adalah Dia Kalo misalkan kita pake baju yang V Kemeja yang kerahnya V gitu Dia tuh nutupin guys Jadi kalian gak usah khawatir Kalo misalkan kalian pake model Kerudung yang dicekiki Kayak gitu Itu bakalan bagus Oke Aku bakalan pake kerudungnya Nah Tadam Ini kan jadi lebih cool guys Lebih kayak Elegan gitu kan So Dan pada lempek-lepek Aku sarin kalian pake scunchy Scratchy-scratchy Karena kan murah-murah juga ya guys Aku cover scunchy-scunchy Nah aku Nanti bakalan Kasih tau kalian Aku beli juga dimana Jadi ini penampilan guys Sebenernya aku pake ciput Nah bisa mungkin Jangan terlalu lancip Jangan terlalu bulat Itu untuk mengurangi Kesan kalian Mukanya bulat Jadi sebisa-sebisa mungkin Ini agak ke depan ya guys Agak disini Jangan terlalu belakang Nanti keliatan rahan kalian lebar Nah Ini deh Ini cocok banget Buat baby Kerja Belia Maupun jalan Review kedua Oke yang kedua Aku bakalan review Antem Anti temen nih Buat kalian yang jangan Halatir yang gak terlalu Suka ciput ninja Mungkin kalian butuh Menolong peniru Peniru dari ciput ninja ini Jadi Ciput antem tuh ada Kayak tambahan Jaitan gitu guys Buat nutupin ini Nutupin pipi-pipi Sama tulang besar Nah ini tuh Agak beda dikit Tapi Selebihnya itu sama Cuman kalo ini Versi yang dia ada Resleting guys Sebenernya aku kurang suka sih Jujur Karena suka Apa sih Rambut itu suka kecepit gitu Ketarik tuh sakit banget Terus Kalo misalnya Tapi kalo kalian hati-hati sih Gak bakal terjadi Kayak gitu ya Oke guys Aku bakalan coba Ciput ninja Eh ciput antemnya ini Sihat Oke guys Ini review Ciput antem Liat guys Ini bener-bener antem kan Beda banget sama yang tadi Nih kalo kalian lupa Yang tadi tuh mana Mana ya dia Oh ini Nah Ini kan yang tadi tuh Jahitannya langsung gitu ya guys Nih Sedangkan dia itu Dia ada garisnya Nih ada garisnya gitu Buat nambahin Polu apa Kainnya itu ke Bagian depan wajah Nah ini tuh keliatan banget Antem guys Nih Aku tuh kayak ngerasa Ketekan maksudnya Kayak Tep gitu Nih Ini reviewnya Dia juga nutupin dada guys Ini cocok banget Buat kemeja yang V kataku Terus juga kemeja yang Agak kerahnya besar Ini cocok banget Dipake Tuh Ini sampingnya Aku tadi tetep pake Skelanci guys Nah ini Bagus banget ya Bikin muka cerah lagi Warnanya Aku suka banget nih Ini warnanya Kalo gak salah Latte Oke guys Aku bakal pake Pake kudung Kita gimana Kita lihat Apakah beda Dengan ciputin jayang tadi Terang Oke Ininya gak keliatan ya guys Karena dia tuh fokusnya Ketutupin ini Kayak aku ngerasa Emang agak beda dikit sih Tapi gak signifikan ya guys Misalkan jadi tirus banget gitu Mau gak Tapi emang ini ketahan gitu loh Dih Kayak Shut Oke Nah ini guys Reviewnya ini agak jadi melewak-melewak Aku gak ngerti Oke Ini reviewnya Yang Kedua Nih aku rapiin Oke Oke reviewn yang ketiga Aku ada Ciput Bando Yang Bahannya katanya Knit Ini Aku ada dua Dua warna Sama ini Yang hijau Ini Knit itu Dia Melar Emangnya Dia gak bikin Budok juga Aku bakalan coba pake ya guys Yang warna Arm Sesuai warna baju aku Nah kalian tipsnya adalah Kalo kalian pake baju Parmy Kalian juga bisa tuh Pilihan Warnanya Juga ciputnya Arm Kan Arm Netral Dia bisa masuk Mana aja Karena aku gak bisa buka Karena Gak bisa buka kerudung Jadi aku pake Tetep pake yang ini ya guys Aku cuman nyontohin Pakenya yang Ciput Bando Nah ciput Bando ini bagus kan Kalo gak dikudung Kayak ini Kayaknya Yo yo Lucu-lucu aja Oke Nah aku sih biasanya Taronya di bawah telinga guys Ada juga orang yang Di belakang telinga Itu sesuai Selera kalian Dan nyamannya kalian Gimana Jadi kalo misalnya kalian ngerasa Aduh ini aku pegel ya Ketekan yaudah Kalian pake yang atas Tapi biasanya tuh Kalo terlalu dipake atas Dan bandunya Tipe yang gini Nanti gampang lepas Longgar-longgar gitu loh Di depannya Ini nyaman banget loh guys Tuh Nyaman banget dipake Terus ini ada warna marung Ada warna putih Dan warna hitam Nah ini sebenernya Warnanya Multifungsi banget guys Jadi kalian yang suka banget Kecocokan antara Ciput Kecocokan antara baju Yang fashionable Harus beli light able ya Kalian bisa beli Yang Ciput ini Rekomensi buat kalian Karena ini Sangat multifungsi Kenapa? Karena ini Sangat paket hemat Jadi kalian gak usah beli 4 Kalian udah punya 4 warna bisik Gini Mari kita coba guys Apakah dia ayaman Oke guys Dia melar ternyata Melar banget Ada tukan guys Yang kaku dan bikin Hup Gak kedegeran apa-apa Tapi ini So comfy Nah ini aku biasanya Taruh agak bawah Ini sih guys Nah Tuh Bagus kan guys Nih Dia gak bikin bodoh Guys seriusan Aku gak peres Ini udah review Jujur aku Ini aku gak bakal Rekomensiin Ciput-ciput yang jelek Buat kalian Tapi Ini harganya Affordable dan murah Loh guys Nanti aku pasti tau Ini dimana belinya Kalian harus cek Dan tonton video ini Sampai akhir Kalau kalian ingin tau Nah Ini nyaman banget Loh Nyaman banget deh Pokoknya Yuk kita pake kerudungnya Gimana sih kak Kalau pake Kita rapihin Jadi keterik lagi ya Kita rapihin Ini Kenapa ya Terus Nah gini ya guys Gimana Kalian Baguskan Nah Oke guys aku gak suka Ini lagi jerawatan Terus Oke Aduh ini kenapa ya Melewat-melewat Malum ya guys Ini bahan kerudungnya Ini Ini My own Oke review selanjutnya Oke Yang kelima Yang kelima Aku ada Cheap buat Tipe Apa ya Topi Kayaknya Ini Biasanya suka dipake Kalau orang yang gak mau Pake sampe leher Kayak yang tadi kan Badu Simple Nah ini juga Dia pake tali gitu Ini kayaknya lebih Payah lebih nyaman lagi Lebih bisa diatur Kalau kenet kan langsung Tapi kalau misalkan Kenetnya itu Memang nyaman Itu gak bakal bikin budak Dan sakit ke telinga guys Nah ini juga Rekomendasi nih Kalau buat kalian Yang gak suka pake Bandu-bandu Kenet kayak gitu Mungkin karena ada yang Bahannya Bikin gator Atau apa Ini Bahannya kaos So pasti cocok Buat kalian Ini Ini Adem sih Kalau kenet kan Kadang gerai ya guys Jujur Kalau kenet itu Bahannya agak tebal Dan dia Rekep-rekep banget Rekep-rekep Itu kayak Padat gitu kan Strukturnya Nah itu Bahan Kaosnya cuma Terkelai Dan ini Dengan banget Bikin tali Bikin tali gitu Kalau sekecil-kecil Kan bikin Bikin tali aja Nah Udah-udah itu Tapi kan Ini Ini cocok banget Buat kalian Yang pengen Simple daily Dari Chipot Oke Kita coba Pake Kerudung Yang Yang ke-6 Aku pake Chipot Taraan Apa ini Kok kayak Kukuk ya guys Aku beli warna yang Dark grey Atau Choco dark Ini lebih simple lagi guys Ini tinggal ditopiin Lihat detailnya Ini ada karet Di ujung Dan ini lebih simple lagi guys Mau tali-tali Mau bakal lepas Dan ini nyaman banget So strange Dan ini tipis banget Kayak bahan tadi guys Jadi kalian yang gak mau gerah Kalian yang tinggal diiklim Yang agak panas Ini rekomendasi banget Ini melar banget Wah 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 Ini rekomendasi banget sih guys Kalau kalian gak mau yang sampai leher Karena derah dan baju kalian juga aman Gak akan keliatan Tetap nutup aurat gitu Terus Nih Ya ampun Ini bagus banget Ini nyaman banget guys Yang mau kece Look at this Oke Aduh Kepitik keluar Oke Kayaknya ini cocok deh sama warna Buat ini kerudungnya aku Tarang Tarang Kalau pake cipu tuh guys Ini agak kedepanin ya Biar kalian tau Itu laku pake cipu Kalau kalian suka Kalau pake kerudung itu Agak belakang cipunya Itu gak masalah Sebenernya tergantung dahi kalian masing-masing Aku sih karena nutupi Kejenongan dahi ini Yang lebar ya guys Jadi aku ngerasa Padahal aku tuh gak maksud gitu Tapi kan ajakiku lebar Jadi ya gitu Oke guys Ini hasilnya bagus dan rapi kan Oke next Drink Oke guys Jadi yang terakhir Aku punya dua ini Sebenernya ini bukan ciput sih Ini bandana Buat kalian yang suka pake ciput doang Terus pake kumpul Kayak gitu Ini rekomendasi Tapi aku bakalan ini dulu jelasin Jadi ini deuki guys Meraknya Dia kenitkan pake yang tadi sebenernya Tapi dia mungkin lebih agak high quality Dan harganya juga emang agak lebih Mehel sedikit kan Kalau ini kan tadi Ya merahnya segini aja gitu Dan ini tuh langsung Gak se-stretch Yang ini guys Look at that Wah Ini bener-bener nyaman guys Wah So lebar So Enak Super cool Wah Itulah ya Eh udah oke Nah ini Wah Wah Sangat stretch guys Wah 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 Ini nyaman banget sih Uuuuh Let's play Nih Ini bagus banget guys Wah Oke 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 Aku pake kudu dulu Nah Halo guys Nih 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 Nah Bagus kan guys Oke Aku Pake dulu yang ini ya Coba yang merah tadi Ini rekomendasi aja sih Ini bukan chiput sebenarnya Ini cuma bandana Tapi ini so cute sih guys Kalian bisa pake selatuh Atau cuma chiput ini doang Ini kalau buat renang Ini bener kan Ini kalau buat renang Ini lucu banget Cucu Kalian gak usah pake kudu dulu Nanti basah dan berat Saat renang Jadi kalian cuma Pake ini aja Nih Look at this Look at that Lucu Ini aku beli dari H&M guys Waktu itu aku iseng Pengen beli ini Karena yang lucunya Padahal aku gak tau Buat apa Tapi ini buat renang Beneran ini rekomendasi banget Buat olahraga Biar kalian gak keliatan bulat Mau lari Mau jogi Mau sepedaan Jaman sekarang Nah Ini adalah rekomendasi Terbaik guys Ini beneran fashion Barang kalian nanti Bakal jadi fashion Kalian harus utama Oke Thank you guys Ini the last chiput Yang aku rekomendasiin Buat kalian Oke guys Akhirnya Di akhir video ini Aku mau siapa Terima kasih pada kalian Yang sudah nonton channel aku Dan video ini Tentang review Chiput Ninja Dan bahan-bahan Yang rekomendasi Buat kalian Jadi guys Jangan lupa Untuk Like Share Comment Dan subscribe Channel aku Karena subscribe Itu kagis guys Oke Terima kasih Sampai jumpa Di channel Youtube aku Selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax